Assalamualaikum Wr Wb Salam Otomotif Kembali di channel Jul Indo Auto Kembali kami ingin memberikan sedikit cerita tentang otomotif Ada kemarin yang bertanya tentang lampu check engine Jadi mobilnya Tarius 2007 Dia mengalami masalah di lampu check engine Saat kunci kontak on lampu check engine tidak menyala Namun saat di starter mesin hidup Jadi pertanyaannya kira-kira dimana perusahaannya Sekarang coba kita keraikan berdasarkan wiring diagramnya Dimana kira-kira sumber problem yang tidak bisa hidup lampu check engine saat kunci kontak on Oke teman-teman ini di saya punya wiring diagram Untuk Tarius dan Rush Kita akan coba lihat di sistem engine kontrolnya Karena tadi cerita lampu check engine berarti di engine kontrol ya Engine kontrol Ini chargingnya Ini engine kontrolnya ya Jadi kita sekarang coba ingin lihat Untuk sistem lampu check engine Lampu check engine Lampu check engine Lampu check engine Berarti ini berarti Nah ini dia ya Ini teman-teman ya Lampu check engine Ini di area speedometer Combination meter Berarti speedometer Nah ini lampu check engine nya Kalau kita lihat lampu check engine ini Sumber positifnya berarti Ini Ada melalui speedometer Di fuse backup Fuse backup yang pertama Dan yang kedua juga ada fuse ECU IG2 Ya Use backup Ini sumber positifnya Untuk lampu check engine Sedangkan untuk Negatifnya Ini yang kabel warna Pink Nah kita lihat Pink Nah ini pink Ini masih ada pink Nah masuk ke ECU Di W Berarti negatifnya di W Nah Kalau problemnya Misalkan tidak hidup Lampu check engine Saat kunci kontak on Lampu check engine Tidak hidup Saat kunci kontak on Kemungkinan pertama Bisa kita cek Dari Fuse IG ECU Ini otomatis Kalau ECU ECU ini Misalkan tidak ada Speedometer pun Tidak akan nyala ya Tapi kalau misalkan ini ada Berarti speedometer nyala Nyala speedometer Berarti positif dapat Nah berarti solusinya Apa namanya Problem keduanya Negatifnya Negatifnya Diberikan dari ECU Nah di terminal W ini Nah kemungkinan tidak dapat Negatif Nah kalau tidak dapat negatif Berarti sumber masalahnya Dimana Di ECU itu sendiri Karena pada program ECU nya Untuk lampu check engine Beda cerita Untuk pengambian Beda cerita Untuk diagnosis Beda cerita ya Nah bisa jadi Dari sirkuit di ECU nya Tidak Mengeluarkan Masa Untuk Lampu check engine Atau Bisa jadi Di lampunya yang putus Speedometer Lampunya yang putus Ya Jadi ini Kalau misalkan disini ada masa Ini ada positif Berarti Lampunya tetap tidak nyala Berarti Lampu Check engine nya Yang putus Itu kira-kira Teman-teman semua ya Seputaran Lampu check engine Oke teman-teman Itu tadi ya Apa namanya Cerita tentang Lampu check engine Sesuai wearing Saya bahas Berarti kemungkinan pertama Rusaknya Tidak dapat positif Ke lampu Ini kalau tidak dapat positif Indikator nya Bisa jadi lampu Speedometer Tidak nyala Yang kedua Tidak dapat negatif Dari ECU Berarti area nya Di ECU yang rusak Yang ketiga Memang Di lampu Speedometer nya Yang di lampu check engine Yang di speedometer nya Yang bermasalah Oke Semoga Mudah-mudahan Konten ini bermanfaat Salam otomotif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati